Kembalinya ilmu ulat sutra jilid 11. Sekarang suaranya sudah bisa keluar, tubuhnya mulai terasa nyaman, dia bisa memastikan induk serangga itu sudah meninggalkan tubuhnya. Di sini selain PIPI, siapa lagi yang bisa membantu dia mengeluarkan induk serangga itu, dia tidak tahu dengan care apa PIPI mengeluarkan induk serangga dan mengganti dengan nyawanya. Masalah ini muncul karena PIPI yang memulai, yang menyelesaikannya juga PIPI, tidak tampak ada yang salah, terlihat seperti iseng. Di dunia ini yang terjadi karena keisengan sangat banyak. Masalah seperti ini terjadi karena banyak alasan. Wan Tei yang berkali-kali mencoba bangun tapi dia belum punya tenaga, terpaksa dia berdiam menenangkan diri, setelah hatinya terasa tenang, dia mulai merasakan tenaga yang hilang mulai terkumpul kembali. Ternyata sisa tenaga yang ada sudah tidak terlalu banyak, ketika Tongling dan PIPI datang menolong dan mengganggu, Beng Tu sedang menyedot tenaga dalamnya, saat itu penyedotannya sudah mencapai tahap terakhir. Tenaga dalam yang tersisa sudah tidak menarik lagi bagi laba-laba itu, maka dia bisa merasakan masih punya sedikit tenaga dalam. Dia sangat tahu siapa Tongling, kenapa dia datang dia juga bisa menduganya. Kalau bukan karena ingin menolongnya, Tongling tidak akan mau kembali kemari. Ketika itu pikirannya terus bergejolak, dia berusaha mengumpulkan kembali sisa tenaga yang masih ada, tapi induk serangga yang masih ada di dalam tubuhnya menjadi halangan besar, apalagi pikiran yang bergejolak semakin membuatnya sedih. Tentu saja pikiran ini membuat dia bertambah tidak tenang, sekarang setelah tidak ada yang menghalanginya, dia bisa berpikir tenang sehingga dia mulai bisa mengumpulkan sisa tenaganya saat ini. Perasaan yang ada adalah perasaan yang sangat jauh, dia sadar lukanya akan sembuh. Dia memiliki perasaan hidup kembali. Dia juga sadar bahwa Tian Qian Xin Kang yang telah dilatihnya sekali lagi mengeluarkan reaksi yang kuat, dan dia akan masuk pada tahap hibomasi, tidur panjang di musim dingin. Kali ini entah butuh waktu berapa lama, dia tidak tahu dan tidak ada waktu untuk menciptakan kepompong. Kalau tidak bisa menciptakan kepompong, apakah dia akan dilukai sehingga akan mati? Kali ini dia sangat peduli tapi dia tidak punya kekuatan, karena untuk bergerak pun dia tidak bisa. Apalagi meninggalkan tempat ini, mencari tempat aman untuk bersembunyi. Rasa lemas semakin terasa, bukan hanya tubuhnya yang terkuras tenaga dalamnya, semangatnya pun tidak ada, akhirnya dia hanya bisa memejamkan mata, tidak mau melihat pei-pei supaya bisa menghilangkan bayangan dari benaknya. Pikirannya kosong, begitu pun dengan otaknya. Karena tenaga dalamnya sudah disedot maka semua gerakannya menjadi lamban, kulitnya kehilangan cahaya seperti daun layu. Tapi lambat laun kulitnya mulai terlihat bercahaya lagi, seperti ada minyak yang keluar dari dagingnya. Perubahan ini tidak terlalu kentara. Ulat sutra sudah mengeluarkan seratnya membuat kepompong, sampai keluar lagi dari dalam kepompong membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Bila terjadi perubahan Tian Qian Xin Kang di dalam tubuh, manusia membutuhkan waktu cukup lama, dulu Wan Fei yang pernah mengalaminya. Kali ini mungkin waktunya bisa lebih pendek, karena sudah ada jalan karena bukan pertama kali, tapi seberapa pendek waktunya Wan Fei yang tidak tahu. Yang pasti hal ini tidak bisa diatur Wan Fei yang sendiri. Saat hibernasi pikirannya akan kosong, dia tidak akan bisa menghalangi kalau Beng Tu datang dan bertindak. Ulat sutra mulai berubah lagi. Apakah bisa melawan ilmu luekang aliran mokau yang Beng Tu cangkokkan ke dalam tubuhnya? Tidak ada yang tahu, orang-orang persilatan pun tidak ada yang mengetahui masalah ini. Hanya kalau bencana sudah datang baru akan membuat mereka tahu bahwa Wan Fei yang telah tewas pada saat bencana ini datang. Dulu mereka telah salah paham kepada Wan Fei yang, sekarang mereka akan tahu, semua itu ulah Beng Tu. Tapi mereka tidak akan bisa membendung Beng Tu. Yang akan terkena masalah ini pertama kali adalah Kiam Sian Seng, Chuan Kiam, dari Hoasan Pai. Beng Tu tidak akan secara diam-diam masuk ke Hoasan. Sekarang keadaannya sudah tidak seperti dulu lagi, dia cukup percaya diri, dia tidak akan mau melakukan perbuatan secara sembunyi-sembunyi lagi, dia pun tidak akan datang sendirian, dia akan membawa sekelompok orang yang bertubuh tegap dari suku Biau. Di meti orang-orangnya dia bukan lagi seorang manusia melainkan seorang dewa. Mokau dengan ilmu sesat yang dikatakan hampir ajaib, di meti orang-orang, punya anggapan yang berbeda-beda. Ilmu silat Beng Tu bagi orang awan seperti mereka seperti sebuah ilmu sihir, bisa dikatakan ajaib. Orang-orang suku Biau belum pernah melihatnya, mereka percaya dia akan membuat mereka berjaya di Tionggoan apalagi dia adalah pangeran mereka. Dari dulu mereka sangat percaya, menjunjung tinggi dan mencintai pangeran mereka. Mereka mempersiapkan sebuah selendang yang disulam dengan sangat indah, mereka mengangkat Beng Tu dengan selendang ini. Baju mereka pun disulam dengan benang berwarna-warni dan tampak bercahaya. Semua ini seperti yang diinginkan Beng Tu. Sekelompok orang itu datang berbondong-bondong ke Hoasan, murid-murid Hoasan yang menjaga Hoasan sudah melapor, murid-murid lainnya dengan cepat berkumpul di depan cengkong mereka dibagi menjadi dua baris. Hoasan Pai adalah perkumpulan terkenal, orang yang datang berniat tidak baik tapi masih ada kesopanan. Setelah menanyakan maksud mereka, murid yang menjaga gunung selain memberi kabar kepada murid-murid lainnya yang di atas gunung, semua menunggu di sana, tidak ada seorang pun yang membawa rombongan itu ke depan cengkong. Kiam Sian Seng sudah menunggu di sana, melihat kedatangan orang-orang Biau bersama Beng Tu, hatinya tetap saja bergetar. Dia tidak pernah pergi ke daerah Biau juga belum pernah mendengar ada pesilat tangguh dari suku Biau yang bernama Beng Tu. Tapi dia sama sekali tidak merasa curiga bahwa lawannya adalah seorang pangeran. Kalau dia bukan seorang pangeran sulit bisa memperlihatkan keangkeran seperti ini. Walaupun Uku Biau tahu sehebat apapun identitas seseorang, tetap tidak berpengaruh di Tionggoan, jadi tidak perlu memalsukan identitasnya. Dalam ingatan Kiam Sian Seng, Hoasan Pai belum pernah bermusuhan dengan orang-orang Biau, pangeran dari suku Biau ini menantang Hoasan Pai, apa tujuannya? Kiam Sian Seng tidak mengerti dia juga tidak terburu-buru ingin bertanya, kera lawan datang seperti ini akan memberi penjelasan kepadanya. Suara ribut sudah berhenti, sikap orang-orang suku Biau terlihat cerah dan bersemangat, dari bola matanya terlihat mereka penuh dengan rasa percaya diri. Murid-murid Hoasan saling berbisik, sampai akhirnya Beng Tu membuka suara, Kiam Sian Seng, sorot metu Beng Tu mengawasi Kiam Sian Seng, suaranya tidak begitu besar, tapi masuk ke telinga setiap orang di sana. Ilmu Lue Kang teman sungguh hebat Kiam Sian Seng mengira Beng Tu sedang memamerkan tenaga dalamnya, dan dia harus mengakui Lue Kang Beng Tu memang sangat kuat. Bukan teman sanggah Beng Tu. Kalau begitu kalian adalah musuh Kiam Sian Seng tertawa. Bukan musuh juga Beng Tu menjawab dengan serius, asal kau mau tunduk kepadaku, maka hubungan kita adalah tuan dan pesuruh selain itu tanya Kiam Sian Seng sambil tertawa. Tidak ada Beng Tu tidak perlu berpikir jauh. Yang menurut akan hidup, yang melawan akan mati kata Kiam Sian Seng. Beng Tu dengan senang mengangguk, benar, yang menurut kepadaku akan hidup yang membangkang harus mati, katanya lagi, aku tidak mengerti budaya Tionggoan, kata-kata tegas membuatku lebih sensitif dan lebih mudah menerima, Tapi sayang, disini bukan wilayah suku Biau, kau tidak perlu berkata seperti itu walaupun disini bukan wilayah Biau tapi aku harus mengatakan kata-kata ini berarti kali ini kau datang kemari bukan dengan ilmu silat mencari kawan dan tidak akan berdiskusi tentang ilmu silat, Melainkan ingin menaklukan Hoa San Pai ini harus melihat dulu. Apakah kalian akan patuh atau tidak kalau kami tidak patuh terpaksa aku harus membunuh kalian kata Beng Tu tidak terlihat bercanda. Sekarang aku curiga kau bukan orang dari Biau apa maksudmu tanya Beng Tu aneh. Hanya orang gila yang bisa berkata demikian dan orang seperti kalian terlihat seperti orang gila kata-kata Kiam Sian Seng membuat murid-murid Hoa San Pai yang ada di sana tertawa keras. Orang-orang Biau yang datang tidak semua mengerti bahasa Han, yang mengerti langsung memberikan reaksi, yang tidak mengerti setelah mendengar murid-murid Hoa San tertawa dan melihat reaksi dari teman-temannya, mereka bisa langsung menebak apa yang dikatakan Kiam Sian Seng, terlihat mereka marah besar. Beng Tu malah terlihat sangat tenang, dengan pelan dia berkata, kata-katamu tidak ada kebaikannya untuk Hoa San Pai tentu saja Kiam Sian Seng mengerti maksud Beng Tu, dalam hati dia mulai merasa tidak nyaman, dia adalah orang yang sangat berhati-hati dan tahu aturan, otaknya bisa berpikir cepat dan encer, Maka dari dulu dia selalu diundang oleh semua perkumpulan untuk menunjukkan jalan kepada Bu Tong Pai, tapi sekarang dia malah berkata seperti itu. Dia segera tahu apa alasannya, karena itu adalah pikiran semua orang, dia menganggap suku Biau adalah suku terbelakang, tidak ada sesuatu yang bisa mereka lakukan. Kalau merasa tidak yakin apakah mereka akan berani datang ke Hoa San. Terpikirkan hal ini Kiam Sian Seng jadi bertambah khawatir. Kata-kata yang sudah terucap keluar seperti air yang tersiram keluar, dengan terpaksa dia berkata, Belum tentu ada kejelekannya yang menurut padaku akan hidup yang membangkang harus mati Beng Tu berulang kali mengatakannya, dia baru mempelajari kedua kalimat ini. Anak muda, Kiam Sian Seng mengerutkan alis, kau terlalu sombong Beng Tu bereaksi lebih gila lagi, kalian mau bertarung secara keroyokan atau satu per satu. Dua pemuda yang ada di sisi Kiam Sian Seng segera mencabut pedang mereka, dan berbarengan berkata, Kami datang untuk meminta petunjuk usia mereka sama, wajah mereka pun mirip, mereka bukan hanya bersaudara kandung juga bersaudara kembar. Mereka adalah murid Hoa San Pai yang berhasil melatih ilmu Cai Tiap Sian Hui, sepasang kupu-kupu pelangi terbang. Cai Tiap Sian Hui adalah ilmu pedang Hoa San Pai yang paling sulit dipelajari, untuk mempelajari ilmu pedang ini harus ada dua orang yang secara bersama-sama memainkan ilmu ini, selain itu salah seorang harus memegang pedang dengan tangan kiri dan seorang lagi dengan tangan kanan, tenaga dalamnya harus sama tinggi baru bisa dipadukan dengan tepat, sehingga perubahan jurusnya menjadi sangat dasyat. Mencari dua orang dengan tenaga dalam yang sama tinggi tidak sulit tapi menggunakan pedang dengan tangan kiri dan kanan secara bersamaan itu sangat sulit, kebetulan dua saudara kembar ini adalah pasangan kembar sejak lahir, yang satu terbiasa menggunakan tangan kiri sedangkan yang satu lagi terbiasa menggunakan tangan kanan, mereka bermarga Hiang, di Hoa San Pai nama mereka adalah Hiang Cho, kiri, dan Hiang Yeu, kanan, sedangkan nama asli mereka sudah terlupakan. Cai Tiap Sian Hui sebenarnya bisa dipelajari oleh satu orang, menggunakan tangan kiri dan kanan memegang pedang, tapi orang itu harus bisa membagi perhatiannya menjadi dua, kalau tidak, maka jurus yang keluar tidak akan sempurna, tidak sehebat kalau dijalankan oleh dua orang. Semenjak menemukan dua saudara kembar ini, Kiam Sian Seng seperti mendapatkan benda mustika, dia mendidik mereka dengan teliti, akhirnya dua bersaudara Hiang berhasil menguasai ilmu Cai Tiap Sian Hui dan bisa menjalankan dengan sempurna. Di depan orang-orang Kiam Sian Seng selalu memuji dua bersaudara Hiang ini, karena jika dua bersaudara ini bergabung, di Hoa San Pai tidak ada seorang pun yang sanggup mengalahkan mereka sampai-sampai dia sendiri pun tidak terkecuali. Apakah benar, tidak ada seorang pun yang tahu, tapi saat dua bersaudara Hiang ini maju dan melihat sikap Kiam Sian Seng yang tenang, tampak dia sangat percaya pada dua bersaudara kembar ini. Kiam Sian Seng tersenyum dan mengangguk, orang yang datang dari jauh adalah tamu, jika bertarung paling sedikit harus ada rasa sungkan, jangan biarkan tamunya merasa tidak enak. Kata-kata ini seperti memfonis bahwa Beng Tzu akan kalah oleh dua bersaudara Hiang dan dia ingin dua bersaudara ini jangan membunuh Beng Tzu. Tenanglah, suhu dua bersaudara itu sama-sama menjawab. Katanya kalau saudara kembar tentu mempunyai hati dan perasaan yang sama, dua saudara Hiang ini pun tidak terkecuali, bila mereka bicara selalu bersamaan, mereka segera memberi hormat kepada Beng Tzu. Murid Hoa San Pai Hiang Chou dan Hiang Yeu memberi hormat apakah hanya kalian berdua tanya Beng Tzu. Hiang Chou dan Hiang Yeu menjawab, menghadapi satu orang kami melawan berdua, menghadapi seratus orang pun kami tetap berdua Beng Tzu tertawa, lalu membalas, kalian menyerang dengan berapa orang pun aku tetap sendiri. Hiang Chou dan Hiang Yeu saling berpandangan, lalu mereka tertawa dingin, cabut pedang, yang satu menggunakan tangan kiri, yang satu menggunakan tangan kanan, masing-masing mencabut pedangnya. Aku tidak perlu pedang Beng Tzu menunjukkan kedua tangannya. Hiang Chou dan Hiang Yeu sudah mencabut pedang mereka, saat itu juga Beng Tzu meloncat beberapa depa ke atas, kemudian bersalto di tengah udara sebanyak beberapa kali, gerakannya indah dan kecepatannya bisa menyayangi seekor burung. Murid-murid Hoa San Pai melihat semua itu, hati mereka mencelos dan bergetar, wajah Kiam Sian Seng memang tidak terjadi perubahan tapi di dalam hati dia pun tergetar. Orang-orang suku Biao terus bersorak, ilmu silat Beng Tzu dimati mereka begitu hebat. Beng Tzu memang sengaja memamerkan ilmu silatnya di depan orang-orangnya, dia hanya memperagakan secara asal-asalan, tapi sudah cukup membuat orang-orangnya merasa kagum. Sekarang menghadapi pesilat tangguh Tionggoan dia harus berusaha lebih keras. Dia turun tepat di hadapan Hiang Chou dan Hiang Yeu. Hiang Chou dan Hiang Yeu segera menggunakan sepasang pedang mereka menunjuk kepadanya, Beng Tzu memutar tubuhnya, kalau kalian masih terus seperti itu, aku akan mengaku kalah Hiang Chou tertawa dingin, kita bukan sedang bermain topeng monyet, untuk apa meloncat ke sana kemari kalau Tuan tertarik, Tuan boleh terus memperagakannya, murid-murid Hoasan tidak akan pelit memberikan uang kecil, kalau peragaan Tuan berhasil mungkin Tuan bisa mendapatkan banyak uang untuk dibawa pulang kata Hiang Yeu. Beng Tzu menggelengkan kepala, Kalian orang-orang Tionggoan bila membicarakan seseorang selalu menggunakan keahlian untuk menghina, yang tua seperti itu, yang muda pun tidak berbeda. Kami dua bersaudara ingin melihat ilmu silatmu yang sebenarnya pedang Hiang Chou segera menyerang Beng Tzu. Hiang Yeu pun bersama-sama menyerang Beng Tzu, dengan kecepatan tinggi sepasang pedang bersama-sama menyerang Beng Tzu, yang satu dari kiri yang satu lagi dari kanan, perubahan tubuh mereka juga cepat dan rumit, sepasang pedang mengeluarkan kelebatan hawa dingin, mengurung Beng Tzu dari dalam, jurus yang dilancarkan seperti jurus kosong, tapi dalam kekosongan seperti ada isi. Melihat dan merasakan kelebatan hawa dingin itu saja sudah membuat Matt menjadi silau, bagaimana bisa membedakan mana yang kosong dan mana yang isi. Tapi bagi Beng Tzu hal ini tidak membuatnya kesulitan. Begitu kedua tangannya dikebutkan ke arah cahaya itu maka cahaya itu menghilang, kecepatan kedua pedang jadi menurun, seperti tertarik oleh sesuatu, ilmu pedang mereka seperti terhambat. Dari kelebatan pedang yang menyilaukan. Lalu terlihat bayangan pedang, dan gerakan pedang jadi terlihat jelas. Terakhir di tubuh pedang terlihat menempel banyak benang seperti serat sutra juga seperti sarang laba-laba, karena benang itu terus mengikuti gerakan kedua bersaudara maka gerakan mereka pun menjadi terhambat dan lambat. Dua saudara kembar ini merasa aneh, saat mereka bersiap-siap ingin membabat putus benang itu, kedua tangan Beng Tzu sudah menekan sepasang pedangnya. Ini adalah hal yang tidak mungkin terjadi, tapi Beng Tzu bisa melakukannya. Hiyang Chou dan Hiyang Yeu benar-benar terkejut, mereka segera mengerahkan tenaga dalamnya dan menyalurkan ke batang pedang. Mereka siap membalikan pedang dan menyapu Beng Tzu, tapi tenaga dalam yang disalurkan seperti air sungai mengalir dan bermuara di laut dan tertelan gelombang laut. Tenaga dalam mereka tidak bisa terkumpul di batang pedang malah seperti dihisap oleh tenaga tidak terlihat. Wajah mereka segera berubah dari merah menjadi putih lalu hijau. Timbul keringat sebesar biji jagung, nafas mereka pun jadi memburu. Hiyang Yeu tertawa kecut, Hiyang Chou pun mempunyai perasaan seperti itu, dia merasa di pegangan pedang ada sesuatu yang membuat tangannya menempel terus dan tidak bisa lepas. Hiyang Chou pun pasti demikian, karena itu dia tidak berteriak. Metu jelik Yam Sian Seng melihat semua itu, dia melihat pedang mereka penuh oleh serat seperti benang sutra atau sarang laba-laba, wajahnya segera berubah, dia segera berteriak, berhenti, Hiyang Chou tertawa kecut, jelas mereka tidak bisa memilih, waktu itu pun mereka merasa pedang mereka bisa bergerak lagi, maka pedang mereka segera menusuk ke depan. Tapi Beng Tu sudah tidak berada di depan mereka, posisi Hiyang Chou dan Hiyang Yeu jadi saling berhadapan, pedang mereka saling menusuk ke arah mereka sendiri. Waktu itu mereka melihat Beng Chu melepaskan kedua tangannya, kemudian mundur, mereka juga melihat sikap menghina dari metu Beng Tu. Yang pasti mereka tahu apa yang bakal terjadi dan apa akibatnya. Tapi mereka sudah tidak bisa menguasai diri. Kiam Sian Seng tidak sempat menghalangi, reaksinya hanya bisa membuat kedua alisnya terangkat. Memang hanya itu yang bisa dilakukan, sebab sekejap pedang Hiyang Chou dan Hiyang Yeu sudah menusuk ke masing-masing jantungnya. Pedang masuk sampai ke ujung pegangan, tubuh mereka secara bersamaan roboh. Di metu mereka ada sekilas rasa malu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Murid-murid Hoasan berteriak terkejut, mereka segera mencabut pedangnya, kedua tangan Kiam Sian Seng terulur, dia membentak murid-murid Hoasan supaya tenang, lalu melihat Beng Tu, Chou ternyata murid Butong Bai Beng Tu tertawa dingin, katanya, apakah Butong Pe pantas punya murid seperti diriku? Apa hubunganmu dengan Wan Fe yang dia sudah mengalahkanku, tapi sekarang aku bisa memecahkan jurus Tian Kian Sien Kangnya dan sekarang dia sudah menjadi cacat Kiam Sian Seng tertawa dingin, jadi kau diam-diam telah belajar Tian Kian Sien Kang miliknya tidak juga Beng Tu menatap langit, kali ini aku datang ke Tionggoan karena misi penting, aku ingin membuat kalian mengerti bahwa Tian Kian Sien Kang bukan milik Butong Pai, tapi milik Mokau, mereka telah mencuri ilmu luekang Mokau, lalu menambahkannya dengan ilmu mereka sendiri oh ya Kiam Sian Seng terpaku, baginya ini merupakan sebuah rahasia. Kali ini murid-murid dari Mokau bukan hanya akan mengambil kembali ilmu luekang yang telah dicuri, juga masih ingin memberitahu orang-orang Tionggoan bahwa ilmu silat Mokau tiada tandingannya Kiam Sian Seng baru mengerti, jadi kau murid dari Mokau, sudah beberapa kali Mokau ingin menguasai Tionggoan tapi selalu gagal, kali ini kalian ingin menggunakan kerali cik apalagi Beng Tu balik bertanya, tadi di depan matu kalian semua, aku telah membunuh dua persilat tangguh Ho Asan, apakah aku memakai kerali cik kedua alis Kiam Sian Seng terangkat? kelihatannya kami telah salah paham pada Wan Fi yang dulu yang membunuh mereka adalah. Benar, semua itu aku yang melakukannya, tapi kalau kalian mengira aku ingin memindahkan malapetaka itu kepada orang lain, itu salah besar mengapa waktu itu kau tidak datang secara terang-terangan? Tapi sekarang, nanti kau akan mengerti sendiri, apakah kau sudah melihat ilmu silatku dengan jelas? Ilmu siluman dan iblis bukan ilmu yang bersih, dan itu bukan kemampuan sampai sekarang dunia persilatan Tionggoan tetap saja bersikap seperti ini, pantas kalian tidak maju-maju, malah mundur apakah kau mengira kami harus belajar kepada Mokau, seperti Butong Pai walau bagaimana Puntian Kian Sien Keng adalah ilmu dari Mokau yang telah dirobah, tidak merusak aturan langit, memang belajar mencuri itu tidak benar, tapi semangat istimewa ini memang baik dan tidak salah kali ini Beng Tzu berkata dengan sungguh-sungguh. Butong Pai telah banyak mendapat kebaikan tapi mereka malah merahasiakannya, itulah keburukan dunia persilatan Tionggoan, tidak mau saling menukar ilmu, mengambil kelebihan orang lain, memperbaiki kekurangan sendiri, Beng Tzu menggoyangkan kepalanya. Kiam Sian Seng menyambung, benar, seperti Tian Kian Sien Keng, kalau bisa diajarkan kepada halayak ramai dan lebih banyak orang yang mempelajarinya, akan bertambah pesilat seperti Wan Feiyang, kita tidak perlu takut kepada siluman dan iblis yang datang menyerang Tionggoan, bukan hanya Tian Kian Sien Keng, bahkan ilmu pedang dari Hoa San Pai, Kiam Sian Seng segera memotong, ilmu pedang Hoa San Pai adalah inti sari dari ilmu silat yang didapat hasil jerih payah selama beberapa generasi dari pemimpin Hoa San Pai, mana mungkin disebarluaskan begitu. Atau katanya terucap keluar, Kiam Sian Seng melihat sikap mencemoh Beng Tzu, dia segera mengerti dan berkata, ilmu kami tidak seperti Tian Kian Sien Keng, yang didapatkan tanpa melalui kerja keras dan tidak perlu memikirkan generasi atas yang telah bersusah payah menciptakannya, kata Beng Tzu sambil tertawa, kata-kata guruku memang tidak salah, dunia persilatan Tionggoan selama ratusan tahun tetap seperti ini, tidak ada kemajuan sedikitpun, benar-benar tidak ada obat untuk menyembuhkannya siapa guru muset kau, Beng Tzu menarik senyumannya, perubahan ini membuktikan dia menghormati gurunya, set kau. Aku tidak pernah mendengar nama ini, apakah dia adalah anggota mau kau orang-orang dunia persilatan Tionggoan akan segera tahu siapa dia dan tahu kalau aku adalah muridnya apakah kau mengira kau bisa bertahan di Tionggoan dengan santai Beng Tzu menjawab, di dunia persilatan Tionggoan banyak orang seperti dirimu, ingin bertahan di Tionggoan bukan hal sulit bagiku kau benar-benar sombong, anak muda, aku selalu bersikap terang-terangan dan langsung, begitu Hoa San Pai musnah, orang-orang persilatan Tionggoan akan mengenal siapa aku, siapa yang menyuruhmu memilih Hoa San Pai menjadi target pertama rasa curiga Kiam Sian Seng mulai timbul. Aku membuat undian untuk menentukan, Hoa San Pai menjadi sasaran nomor satu, berarti nasib kalian sudah berada di ujung tanduk kurang ajar Kiam Sian Seng tampak marah. Hal yang lebih kurang ajar telah kulakukan Beng Tzu menatap mayat Hiyang Chou dan Hiyang Yeu, ini adalah kesempatan terakhir bagi Hoa San Pai, pedang Kiam Sian Seng sudah dikeluarkan dari sarungnya, dia memotong kata-kata Beng Tzu, murid-murid Hoa San Pai semua berkumpul. Tidak ada perintahku, siapapun tidak boleh menyerang Kiam Sian Seng memutar tubuhnya, dia membentak murid-murid Hoa San Pai. Kalau mereka tunduk kepadaku, aku tidak akan membuat mereka kesulitan, murid-murid Hoa San Pai menjadi gaduh, mereka kebanyakan anak muda, robohnya dua saudara kembar Hiyang Chou dan Hiyang Yeu, tidak membuat mereka takut. Begitu pedang Kiam Sian Seng dikeluarkan, dan melarang mereka bergerak, sorot mat mereka terlihat mereka mempercayai Kiam Sian Seng. Kiam Sian Seng sudah malang melintang di dunia persilatan cukup lama, dia selalu bersikap kokoh tidak pernah terjatuh, di Hoa San Pai tingkatannya adakah yang tertua. Sebenarnya sampai di mana kemampuan ilmu silatnya tidak ada seorang pun yang tahu, tapi di mati orang-orang Hoa San Pai walaupun dia bukan nomor satu di dunia ini, tapi posisinya sudah mendekati posisi itu. Dia sendiri pun sebenarnya tidak tahu jelas, tapi dia sangat percaya diri, kalau tidak, biasanya sikapnya tidak akan begitu mendewakan. Dia sangat mengerti Hoa San Pai sangat membutuhkannya, jadi kalau tidak percaya diri dia tidak akan berkelana di dunia persilatan. Memang dia tidak tahu siapa yang bisa mengalahkannya, tapi dia tidak menaruh curiga kalau di dunia persilatan ini ada pesilat tangguh seperti Bang Tu, dia juga pernah terpikir ada jebakan dan keralicik yang dipasang, kalau tidak berhati-hati akan membuatnya hancur. Tidak apa-apa kalau dia sampai roboh, tapi Hoa San Pai akan hancur karenanya. Apakah dia begitu penting bagi Hoa San Pai? Dia tidak berani dan tidak begitu yakin. Tapi dia sangat tahu, di antara anggota Hoa San Pai tidak ada yang seperti dirinya, kalau tidak dari awal dia tidak akan diserahi beban seperti ini. Saat terjadi peristiwa Wan Fe yang membunuh orang walau tidak ada hubungannya dengan Hoa San Pai tapi semua perkumpulan datang ke Butong Pai untuk menanyainya, waktu itu dia diundang untuk menegakkan keadilan. Dia terpilih menjadi ketua kelompok, dan itu sangat mengikuti aturan, juga hal yang sangat dia sukai. Walaupun ada Tong Ling yang tidak berpengalaman dan selalu merintanginya, tapi dia bisa mengurus semua dengan tepat dan tidak mengecewakan semua orang. Apakah Wan Fe yang adalah korban karena kesalahan orang lain? Dia sama sekali tidak peduli asalkan masalahnya cepat selesai dan tidak sampai menimbulkan pertumpahan darah. Semua tidak perlu dia yang bertindak. Bila masalah tidak berjalan sesuai dengan keinginannya, dia tidak akan merasa semua ini di luar dugaannya, karena berdasarkan pengalamannya hal yang terjadi jika bisa sesuai dengan harapan sangat minim, hanya saja dia tidak menyangka kalau dulu yang membunuh para persilap tangguh bukan Wan Fe yang. Sekarang pembunuh sebenarnya baru muncul dan mencarinya ke Hoa San Pai. Dulu Beng Tu memang secara tidak sengaja memindahkan malapetaka itu kepada Wan Fe yang tapi dia masih merasa sedikit khawatir, maka dia tidak berani menampilkan diri secara terang-terangan. Sekarang dalam hati dia sudah punya rencana, kalau kata-katanya benar, Wan Fe yang sudah kalah di tangannya, setinggi apa ilmu silatnya? Kiam Sian Seng tidak mengenal Wan Fe yang tapi dia tahu Buti Bun, Toko Buti. Toko Buti telah tiga kali mengalahkan Ketua Butong Pai, Chi Xiong Tojin. Buti Bun di bawah pimpinannya sangat berjaya dan bisa menguasai seluruh Tiong Goan, tapi akhirnya kalah di tangan Tian Kian Sien Kang milik Wan Fe yang. Setelah Wan Fe yang tidak menyepi, pesilat berbakat yang muncul sekarang-sekarang ini adalah Beng Tu. Dengan kera apa dia bisa mengalahkan Wan Fe yang tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi kemunculannya sekarang pasti ada yang membuat orang menjadi takut kepadanya. Melihat kera dia mengalahkan Hi Yang Chou dan Hi Yang Ye U, rasa percaya diri Kiam Sian Seng mulai goyah. Kemampuan ilmu silat Hi Yang Chou dan Hi Yang Ye U sangat diketahui oleh Kiam Sian Seng, seperti tahu bentuk tangan dan jari tangannya sendiri. Tapi pertarungan ini tidak bisa dihindari lagi. Beng Tu melihat pedang Kiam Sian Seng, kau harus menjelaskan dulu tenanglah, bila kau roboh, aku tidak akan membiarkan muridku merepotkan orang yang kau bawa Beng Tu tertawa, karena tawanya bajunya tampak berkibar membuat orang yang melihatnya merasa hati mereka bergetar. Kiam Sian Seng membentak untuk menutupi tawa Beng Tu, tapi dia malah bergetar, maka pedang segera digerakkan, akhirnya suara pedangnya bisa menutup tawa Beng Tu. Begitu tawa Beng Tu berhenti, tubuhnya segera maju, tangannya ikut bergerak, sambil berkata, lihat pukulan, Kiam Sian Seng mendorong pedangnya membabat tangan Beng Tu, tapi baru saja di tengah jalan dia merasa ada gelombang kuat datang melanda, lalu melilit ke arah pedangnya, dia membentak, tenaga dalamnya dikerahkan menahan gelombang yang datang dan melilit pedangnya ke samping, dia tetap meneruskan membabat, telapak tangan Beng Tu. Pedang bergerak dengan cepat, keras, juga ganas. Tapi Beng Tu seperti tidak mengalami kesulitan, waktu itu telapak tangannya sudah berubah menjadi putih keperakan dan di sekelilingnya seperti ada asap dan kabut yang sedang mengepul. Kiam Sian Seng merasakan tekanan semakin kuat. Dia semakin sulit mendorong pedangnya, di depan mata banyak orang dia jadi merasa malu. Maka tenaga dalamnya dikerahkan sepenuhnya, disalurkan ke pedangnya. Tapi pedangnya tetap tidak bisa maju, setelah bertahan lama malah menjadi melengkung, dan tiba-tiba saja pedangnya lurus kembali seperti masuk ke dalam telapak tangan Beng Tu. Ternyata telapak Beng Tu sudah mencengkram punggung pedangnya sedalam 3 inci. Kiam Sian Seng mengira dengan tenaga dalamnya yang kuat, ujung pedangnya akan menusuk ketiak Beng Tu. Tapi tenaga dalam yang dikerahkan sepenuhnya, seperti masuk ke dalam lautan dan hanya sekejap menghilang. Pedang masih berada dalam posisi semula, tapi setumpuk benda seperti sarang laba-laba juga seperti serat benang ulat sutra pelan-pelan keluar dari telapak tangan Beng Tu, kemudian melilit pedang Kiam Sian Seng. Semakin Kiam Sian Seng mengerahkan tenaga dalamnya, benang itu pun semakin bertambah banyak. Melihat ini, Kiam Sian Seng segera menarik kembali pedangnya, tapi pedangnya sama sekali tidak bisa digerakkan, dia mulai merasa tenaga dalam yang diakerahkan terus keluar dan tidak bisa dihentikan. Dia juga merasa tenaga dalamnya seperti terus tersedot, awalnya dia masih merasa tidak yakin, akhirnya dia benar-benar merasakannya. Bisa dikatakan dia mengetahui hal ini dalam waktu sekejap. Tapi saat ingin menarik kembali tenaga dalamnya, ternyata bukan hal yang mudah. Seperti kaki yang sudah masuk ke dalam lumpur untuk menarik kembali akan sangat sulit. Untung itu hanya lumpur bukan pasir penghisap. Akhirnya Kiam Sian Seng bisa memaksa tenaga yang melilit pedangnya digeser ke samping, sehingga dia bisa menarik kembali tenaga dalam yang dia keluarkan, tapi kekuatannya sudah berkurang banyak, memang tujuannya hanya ingin melepaskan diri dari tenaga yang melilitnya. Kesannya terhadap sarang laba-laba dan serat benang sutera adalah sama, seperti ada ratusan helai benang yang terus masuk dan hampir melilit dengan rapat dan liat. Saat Kiam Sian Seng terlepas dari tenaga itu, dia melihat ada kabut dan asap mengelilingi telapak tangan Beng Tu dan terus mengepul. Seperti ada ribuan sampai puluhan ribu ekor ulat sebesar rambut mengejar dan ingin melilit pedangnya lagi. Kiam Sian Seng mulai merasa tertekan lagi oleh tindakan Beng Tu. Walaupun tahu tenaga dalam lawannya sangat hebat dan aneh, tapi sebelum merasakan dan melihat dengan metu kepala sendiri Kiam Sian Seng tidak percaya begitu saja, maka telapak tangan kirinya segera menyerang lagi. Tangan kiri Beng Tu yang kosong segera dibalik, dia menyambut serangan tangan kiri Kiam Sian Seng, seluruh telapaknya sudah menjadi putih keperakan, seperti ada segumpal asap dan kabut. Asap dan kabut itu seperti ular beracun yang jumlahnya ribuan, sedang masuk dan keluar, setiap saat siap mematuk telapak tangan kiri Kiam Sian Seng. Kiam Sian Seng gemetar, telapaknya yang menghantam dirubah jadi menotok, asap dan kabut masih membungkus tangan kiri Beng Tu, kabut yang menyebar segera berkumpul kembali. Jari Kiam Sian Seng terasa seperti tenggelam di laut, dia membentak tiga kali, menyentil dengan jarinya, tapi reaksinya tidak mengubah keadaan. Perubahan terjadi sangat cepat, saat jari kirinya mendekat, tangan kanan mengikuti gerakan tangan kiri meluncur ke depan. Sekali lagi Kiam Sian Seng membentak dan meloncat ke atas, kali ini tekanan sedikit mengendor, mula-mula Kiam Sian Seng merasa senang, tapi perasaan itu hanya sebentar lalu menghilang, hatinya kembali terasa tenggelam, di tengah udara dia malah terpaku dengan posisi kaki di atas. Karena tangan kanan Beng Tu masih menempel di pedangnya, dia hanya bisa mengangkat tangan kanannya, tapi pedang Kiam Sian Seng tidak bisa terlepas dari genggaman Beng Tu karena itu posisi tubuhnya seperti capung terbalik. Kalau dalam keadaan posisi terbalik di tengah udara, tenaga dalamnya pasti sulit untuk dikeluarkan, sebab jika dipaksakan akan menimbulkan masalah lain dan penggelam dalam berbagai kesulitan. Hati Kiam Sian Seng benar-benar terasa berat. Murid-murid Hoa San Pai tidak bisa melihat isi hati Kiam Sian Seng tapi mereka bisa melihat jelas tangan kanan Beng Tu selalu menempel di pedang Kiam Sian Seng, mereka seperti bermain akrobat. Mereka juga melihat Kiam Sian Seng berusaha melepaskan pedangnya dari genggaman tangan kanan Beng Tu, tapi tidak berhasil, dalam hati mereka masih yakin Kiam Sian Seng pasti mempunyai care untuk mengatasinya. Tangannya tidak berhasil menarik pedangnya, dia sudah memikirkan akibatnya kalau terus mengeluarkan tenaga dalam. Beng Tu seperti tidak merasakan apapun, dia tetap tersenyum, terlihat tenang dan santai, melihat keadaan itu hati murid-murid Hoa San Pai menjadi goyah. Kemudian telapak tangan Beng Tu mulai diangkat dan disatukan, menjadi sikap seperti Tong Chu Pai Kuan Im, anak kecil menghormat Dewi Kuan Im, pedang jadi terjepit di antara kedua telapaknya, ujung pedang itu menunjuk ke arah kepala Beng Tu asal tidak berhati-hati ujung pedang Nisa menancap ke dalam otaknya dan dia akan segera mati. Sorot Me Tu Kiam Sian Seng menatap kepala Beng Tu, dia sangat percaya dia bisa menancapkan pedangnya kepada kepala Beng Tu, dia juga melihat jelas kedua tangan Beng Tu tampak terus-menerus bercahaya, asap yang membungkus kedua tangan Beng Tu mulai terlihat lagi, dalam waktu yang bersamaan ada hawa dingin menyerang wajahnya. Tangan kiri Kiam Sian Seng segera memegang pegangan pedangnya, diiringi bentakan tenaga dalamnya dikerahkan. Pedangnya seperti bersinar, tenaga dalam Kiam Sian Seng yang disalurkan ke pedang itu, tampak bergerak turun tapi tidak sampai satu inci sudah berhenti. Kiam Sian Seng merasa ada gelombang kuat yang menahan gerakannya, tapi dia sudah melakukan persiapan, dia masih mempunyai tenaga simpanannya, dia sedang menunggu kesempatan yang tepat. Tapi dia tidak mempunyai kesempatan, sebab tenaga dalamnya terasa lagi seperti masuk ke dalam laut. Dalam waktu yang bersamaan telapak tangan Beng Tu terlihat lebih terang, telapak tangannya seperti bergetar sampai ke pegangan pedang. Tanpa terasa tenaga dalam Kiam Sian Seng sudah dikerahkan seluruhnya bahkan hingga tenaga simpanannya, sebenarnya dia sendiri pun tidak merasa, ketika tenaga dalamnya seperti dililit oleh Beng Tu, dia baru tersadar. Cadangan tenaga dalamnya sudah dikerahkan, tapi tidak ada hasilnya. Pedangnya menjadi seperti jembatan penghubung tenaga dalam yang masuk dan keluar, bukan senjata untuk membunuh lagi. Bagi Beng Tu bukan merupakan ancaman lagi. Belum selesai rasa terkejutnya, Kiam Sian Seng mulai merasakan tenaga dalam terus mengalir, kedua tangannya seperti ditempel sesuatu, dia melihat tangan Beng Tu seperti ada asap yang keluar melewati pegangan pedang dan sampai di kedua telapak tangannya. Terlihat seperti kabut tapi Kiam Sian Seng seperti merasakan ada sesuatu, begitu dia melihat lagi ternyata kulit di kedua tangannya sudah ada sarang laba-laba dan benang sutra. Sarang laba-laba dan benang sutra itu bukan terkumpul di permukaan kulit melainkan seperti masuk ke dalam kulit. Kiam Sian Seng segera mengerti, saat kedua tangannya sudah ditempel benda seperti itu, otomatis dia terkejut dan rasa terkejutnya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Tenaga dalam yang tidak berbentuk menjadi berbentuk, kalau bukan karena melihat dengan metu kepala sendiri, siapa yang akan percaya. Akhirnya keringat Kiam Sian Seng keluar dan menetes ke bawah, tapi di tengah jalan keringat itu sudah menguap dan terbang ke udara. Tenaga dalamnya segera dipaksakan berkumpul di kedua tangannya, dia berusaha memaksa tenaga dalam lawan yang masuk bisa keluar dari tubuhnya, tapi baru saja tenaga dalam sampai di kedua tangannya, dia segera sadar telah berbuat salah, sebab tenaga dalam bengtu yang masuk bukan hanya tidak bisa dikeluarkan malah melilit tenaga dalamnya, kemudian bersama-sama melesak maju, dalam waktu yang bersamaan menyedot tenaga dalamnya agar keluar dari tubuhnya. Dia benar-benar terkejut dan ingin melepaskan diri dari lilitan tenaga dalam itu, sampai tidak terpikirkan lagi untuk membalas serangan bengtu. Semakin ingin melepaskan diri, dia semakin terlilit kencang. Tenaga dalam bengtu semakin masuk ke dalam tubuhnya dan menyedot tenaga dalamnya. Keringat di dahinya semakin banyak, tubuhnya yang terbalik terasa membeku dan menjadi keras, bajunya pun berkibar ke atas. Baju bengtu pun berkibar sepasang tangannya menjadi semakin terang. Asap dan kabut dari tenaga dalam bengtu sudah membungkus setengah tubuh Kiam Sian Seng, akhirnya Kiam Sian Seng menarik nafas. Aku sudah mengerti, akhirnya kau mengerti, tujuanku adalah membunuh pesilat-pesilat tangguh Tionggoan. Kau menyedot tenaga dalam mereka. Kiam Sian Seng tertawa dingin, pantaskah selalu bergerak secara rahasia, tenaga dalam mereka membuatmu bisa mencapai hingga tahap seperti sekarang ini. salah, bengtu tertawa senang, semua ini karena jasa Wan Fe I yang semua karena Wan Fe I yang kata Kiam Sian Seng tidak percaya. Ilmu lukang yang kami latih berbeda tapi berasal dari sumber yang sama, maka aku menyedot semua tenaga dalamnya dan membuat ilmu silatku meningkat setingkat demi setingkat. Wan Fe I yang bisa salah perhitungan, siapapun ada kekurangan, apalagi Wan Fe I yang hanya manusia biasa, apakah kau tidak aku sangat berhati-hati, kalau tidak, mana mungkin aku bisa begitu mudah mengalahkanmu. Aku belum tentu akan kalah. Suara Kiam Sian Seng terdengar gemetar karena tenaga dalamnya benar-benar sudah terkuras banyak. Dengan santai bengtu berkata lagi, tenaga dalammu hampir tersedot habis, apakah kau mau menjadi seorang pahlawan dari semula? Seharusnya aku berhati-hati terhadap ilmu I Ho A Chiapok, geser bunga sambung kayu, dari Mokau. Kau juga mengerti tentang jurus I Ho A Chiapok. Mokau sudah beberapa kali menyerang Tionggoan, mereka mengandalkan I Ho A Chiapok. Kiam Sian Seng tertawa dingin. Berusaha menyedot ilmu wekang orang lain, membuat dirinya maju walaupun hebat tetapi tetap saja itu seperti penjuri ini adalah care, tercepat orang yang tidak mau menjalankan jurus itu adalah orang bodoh. Kemudian bengtu menghembuskan nafas panjang. Kiam Sian Seng segera merasakan ada tenaga yang sangat kuat menarik. Tenaga dalam dari dalam tubuhnya terus ditarik keluar. Dia membentak berusaha menarik kembali tenaga dalamnya, tenaga yang menariknya segera menghilang, tenaga yang datang dari tangan pun sama-sama menghilang. Kedua tangan bengtu yang menjepit pedang Kiam Sian Seng akhirnya dilepaskan. Begitu tenaga mengikat pedang terlepas, saat itu tenaga dalam Kiam Sian Seng tertarik kembali, tubuhnya seperti anak panah melesat ke atas. Bengtu segera memutar kencang tubuhnya, kedua tangannya dirapatkan, timbul angin berputar yang sangat keras lalu pasir dan tanah ikut berputar naik ke atas, pusaran angin itu seperti topan. Orang-orang suku biau berteriak terkejut. Murid-murid Hoa San Pai pun tidak ketinggalan ikut berteriak. Mereka tidak tahu bagaimana keadaan Kiam Sian Seng, tapi mereka mengakui ilmu silat bengtu berada di atas Kiam Sian Seng. Kiam Sian Seng melihat angin keras yang datang tapi dia sudah tidak bisa menghindar, karena tenaganya sudah habis. Saat tubuhnya terpental ke atas, tubuhnya sudah tidak bisa ditahan, ingin menetapkan tubuh pun sudah tidak sanggup, apalagi angin keras sudah tiba, maka tubuhnya mengikuti pusaran angin dan berputar-putar, terus naik ke atas, hingga kedua tangan bengtu dibalik kembali. Suara yang keluar sangat besar, sewaktu telapak tangannya dibuka udara yang berputar seperti dibom dan pecah berantakan. Tubuh bengtu yang sedang berputar pun berhenti, dia seperti seekor burung berturut-turut berubah dengan gaya terbang sebanyak 7-8 kali baru mendarat. Gaya Kiam Sian Seng pun beraneka ragam, tapi tidak seindah bengtu, kaki dan tangannya seperti terlempar ke sana dan kemari di tengah-tengah udara. Karena tidak bisa menguasai diri, dia hanya bisa mengikuti putaran udara. Akhirnya dia berhasil mendarat ke bawah, yang pasti dia sadar begitu turun kakinya yang akan mendarat dulu, tapi setelah menapak bumi tiba-tiba dia terhuyung-huyung seperti akan jatuh. Pedang yang masih dipegangnya segera ditancapkan ke dalam tanah, akhirnya dengan pedang dia bisa menahan tubuhnya, membuatnya tidak terjatuh. bengtu berdiri di depannya, berkata sambil tersenyum, baikkah aku kagum, baru saja kata-katanya habis, dari mulut Giam Sian Seng menyembur darah. Bengtu menatap langit, walaupun ilmu silatku adalah ilmu susat, tapi kekuatannya sangat dasyat cukup membuatku merasa bangga. Aku salut dengan keberhasilanmu dalam ilmu silat. Giam Sian Seng menarik nafas, tapi sayang pikiranmu tidak lurus siapapun kalau sudah punya ilmu setinggi aku, selalu ingin memperlihatkan dengan rasa bangga, ilmu yang tinggi merupakan manifestasi yang bernilai Giam Sian Seng memuntahkan darah kembali, tiba-tiba pedang yang menahan bobot tubuhnya patah jadi dua bagian. Dia segera kehilangan keseimbangan dan jatuh dengan posisi telentang. Murid-murid Ho Asan Seng segera menghampirinya dengan berteriakan, Giam Sian Seng dengan suara terpatah-patah, berkata, Aku wanti-wanti jangan, darah munkerat lagi dari mulutnya, tanpa sempat melanjutkan dia menghembuskan nafas terakhir. Organ dalamnya sudah hancur karena tergetar tenaga dalam Bengtu. Dia bisa bertahan sampai saat ini bukan hal yang mudah. Dia tersiksa seperti ini mana mungkin tidak tahu bahwa semua murid Ho Asan Pai bukan tandingan Bengtu. Tapi saat dia ingin menurunkan perintah agar tunduk kepada Bengtu merupakan hal yang memalukan, tapi kata-katanya sangat sulit terucap keluar. Dia sudah tidak sempat untuk bicara lagi. Aku wanti-wanti, jangan, kata-katanya sudah tertutup oleh teriakan murid-murid Ho Asan Pai apalagi suaranya sudah sangat lemah. Melihat murid-murid Ho Asan Pai datang mengepungnya, Bengtu terlihat sangat tenang dan berkata, Pesan terakhir Giam Sian Seng dia wanti-wanti agar jangan, suara Bengtu menang tidak besar tapi murid-murid Ho Asan Pai bisa mendengar dengan jelas tapi mereka tidak peduli dan mulai mengayunkan senjata mereka. Orang-orang Biau terus berteriak, tapi tangan Bengtu diangkat, mereka segera berhenti, kemudian Bengtu mementak, yang menurut kepada ku akan hidup yang melawan harus mati, teriakannya baru selesai, dua pedang sudah sampai di depannya, tapi dua orang murid Ho Asan Pai segera berputar dan terpelanting, yang satu ke kiri yang satu ke kanan. Kemudian Bengtu menarik murid-murid yang datang belakangan. Suara tulang hancur dan patah terus terdengar, puluhan murid Ho Asan Pai terguling karena tertabrak oleh dua murid Ho Asan Pai yang terpelanting setelah semua terhenti, seorang murid Ho Asan Pai sudah meninggal. Bengtu seperti seekor kelelawar terbang, bertemu satu murid langsung mencengkeram satu, lalu dilempar ke sebuah tempat, setelah puluhan murid terlempar, terlihat bertumpuk seperti sebuah gunung manusia, mereka terus merintih kesakitan, murid-murid Ho Asan Pai lainnya terlihat terkejut, tentu saja semangat juang mereka pun ikut hancur. Mereka mulai mundur, waktu itu Bengtu tampak bersalto menuju gunung manusia, dia berdiri dengan satu kaki menginjak tubuh salah satu murid Ho Asan Pai dan membentak, apakah kalian akan tunduk kepada ku salah seorang murid Ho Asan Pai yang berada dalam tumpukan itu segera berteriak, sampai mati pun kami tidak akan tunduk aku akan membantu kalian salah satu kakinya diturunkan, tenaga dalamnya pun dikerahkan. Gunung manusia itu segera mengeluarkan suara teriakan, suara tulang patah dan berderak terus terdengar, murid-murid Ho Asan Pai yang ada di dalam gunung manusia itu memuntahkan darah, terakhir yang ada di bawah kaki Bengtu segera dibunuhnya. Dalam waktu bersamaan Bengtu sekali lagi meloncat dan menari-nari di udara, kedua lengan bajunya dilebarkan kemudian berputar dan kembali ke tempat di mana dia datang dengan kero di gotong. Para prajurit Biao berteriak gembira, mereka mengangkat gelok dan tombak tinggi-tinggi, Bengtu melihat dari atas, sisa murid-murid Ho Asan Pai sudah melemparkan senjatanya dan melarikan diri dari sana. Bengtu tidak memerintahkan orang-orangnya mengejar, dia hanya tertawa, orang-orangnya terus bersorak, membuat gunung itu bergetar. Murid-murid Ho Asan Pai tahu dalam pertarungan ini mereka telah kalah dan Ho Asan Pai sulit untuk berdiri tegak lagi di dunia persilatan. Mereka mengaku sedang sial karena Ho Asan Pai menjadi sasaran pertama Bengtu, tujuan Bengtu adalah menunjukkan ilmu silatnya untuk mencari nama, maka dia tidak melarang berita ini disebarluaskan. Setelah mendengar Ho Asan Pai mengalami musibah, musuh-musuhnya pasti akan datang untuk mengambil kesempatan menyerang mereka, maka selain murid-murid Ho Asan Pai yang masih setia dan siap sehidup semati dengan Ho Asan Pai, kalau tidak, siapa yang berani kembali ke Ho Asan Pai? Murid-murid yang setia semua sudah mati di bawah kaki Bengtu. Berita ini dengan cepat tersebar luas, semua perkumpulan di Tionggoan sudah tahu, Bengtu bertambah gagah, orang-orang Biau pun berubah jadi pesilat-pesilat tangguh yang sanggup melawan ratusan orang. Ada yang mengatakan bahwa Bengtu dalam satu jurus berhasil membunuh Kiam Sian Seng, dan murid-murid Ho Asan Pai hampir mati semua. Tapi ada juga yang menaruh curiga apalagi orang-orang yang mengenal dan berteman dengan Kiam Sian Seng, mereka mengaku orang yang sanggup membunuh Kiam Sian Seng tidak diragukan lagi pasti seorang pesilat tangguh, dia secara terang-terangan menantang para pesilat Tionggoan dan pasti memiliki tujuan tertentu. Siapa korban berikut Bengtu? Tidak ada seorang pun yang tahu. Perkumpulan yang berada di dekat Ho Asan Pai sudah siap siaga dan memerintahkan murid-murid mereka yang berada di luar untuk segera kembali ke perkumpulan mereka. Dari Cheng Sia Pai, Gio Ko Anto Jin, Xiao Lim Pai, Pek Jin Tai Su, Bu Tai San, Bok Tau Toh, Tai Ong Sui Chai, Liu Sian Chiu, Tong Teng Kun San Chi Leong Ong, Tiam Jong Pai, Digan, enam orang yang namanya terkenal di dunia persilatan, membawa beberapa pesilat tangguh datang ke Butong San. Karena waktu yang mereka sepakati dengan Wan Fai yang sudah hampir habis. Mereka sudah tahu bahwa Ho Asan Pai sudah dihancurkan oleh seorang pesilat tangguh dari Mokau yang bernama Beng Tu. Mereka memilih pemimpin lain karena Kiam Sian Seng sudah tewas di tangan Beng Tu. Karena itu mereka membatalkan tujuan mereka ke Ho Asan untuk melihat keadaan, sebab mereka tahu kalau mereka pergi ke sana, tidak akan ada gunanya dan mereka juga tahu orang yang bernama Beng Tu menggunakan ilmu silat sejenis Tian Kian Sien Keng. Dari kabar yang mereka dengar, Beng Tu sudah mengaku bahwa dulu orang yang membunuh banyak pesilat tangguh dari semua perkumpulan adalah dirinya dan tidak ada hubungannya dengan Wan Fai yang. Sekarang Wan Fai yang pun sudah roboh di tangan Beng Tu. Tian Kian Sien Keng dari Butong sebenarnya mencuri dari ilmu Wekang Mokau, berita ini pasti akan bocor. Setelah mendengar kabar ini, Giyoko Anto Jin, Pek Jin Tai Su, dan Bok Tau To jadi mengerti mengapa Wan Fai yang bisa begitu yakin memberitahu mereka dan meminta mereka untuk kembali lagi ke Butong San sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Di metu mereka, Wan Fai yang sudah tahu bukan dia yang melakukannya dan ingin mencuci bersih namanya setelah mereka pergi dia menemui Kou Bok yang mengetahui rahasia Tian Kian Sien Keng, dia pun mencari tahu dan pergi ke perbatasan suku Biau. Mereka tidak salah menilai Beng Tu. Beng Tu secara terang-terangan telah membuka rahasia bahwa Butong Pai mencuri ilmu Wekang Mokau, setelah itu dia akan ke Butong Pai untuk membuat perhitungan. Jadi karena itu mereka langsung datang ke Butong San menunggu kedatangan Beng Tu. Tentu saja Butong Pai telah mendengar kabar itu, kebanyakan murid-murid Butong Pai masih bisa menjaga ketenangan, beberapa kali mereka mendapat bencana besar membuat mereka lebih tegar mengenai Tian Kian Sien Keng yang katanya dicuri dari Mokau, mereka merasa terkejut. Selain ketua Butong Pai, Pek Chiyok Tojin yang mengetahui tentang Tian Kian Sien Keng dengan jelas adalah Kou Bok, karena itu mengenai kepergian Wan Feiyang ke perbatasan suku Biau, dia menjadi sangat khawatir. Wan Feiyang memang sudah menguasai Tian Kian Sien Keng tapi lawan pun menguasai ilmu sejenis, dan asal-muasal ilmu iblis itu walaupun beraliran susat, entah sampai di mana kekuatannya. Apakah berada di atas Tian Kian Sien Keng? Tidak ada seorang pun yang tahu, sebab ilmu iblis itu baru sekarang muncul. Kou Bok tidak merasa yakin, walaupun dia berpengalaman di segala bidang, dia tidak tahu Tian Kian Sien Keng dengan detil, apalagi ilmu iblis itu. Saat Pek Chiyok Tojin datang kepadanya, dia sedang bersemedi di kamar Yan Chong Tian dulu. Hari sudah sore, semenjak dia kembali ke Butong San dia selalu mengajarkan ilmu silat kepada murid-murid Butong Pai dengan teliti. Semua ilmu silat milik Butong Pai pun dikuasainya dengan lancar, dia juga bisa mengerti perubahan-perubahannya, dia mengajarkannya dengan pas. Sebenarnya dia juga sudah berusaha, ilmu silat murid-murid Butong diajarkan olehnya, bisa dikatakan mereka jadi mengalami kemajuan pesat. Setelah melalui beberapa bencana, sisa murid-murid Butong tidak diragukan lagi adalah murid-murid yang setia dan mereka sudah bertekad ingin menguasai ilmu silatnya dan mengabdikan diri pada Butong Pai. Kesuksesan Wan Fai yang bagi mereka merupakan semacam merangsangan kecuali merasa bangga mereka juga merasa senang. Inilah hal yang membuat Kou Bok senang, karena itu dia pun semakin bersemangat mengajari mereka. Setiap kali kembali ke kamarnya untuk beristirahat, dia merasa tubuhnya lelah, Pek Ciok Tojin sangat mengerti keadaannya, maka tidak pernah mengganggunya. Memang sejak Butong Pai kedatangan orang-orang yang dipimpin Kiam Sian Seng untuk menanyakan tindakan Butong sampai saat ini mereka terlihat tenang, seperti tidak ada masalah yang terjadi. Kou Bok sangat mengerti isi hati Pek Ciok Tojin, sekarang kedatangan Pek Ciok Tojin ke kamarnya karena dia mengetahui sesuatu dan segera terpikir pada Wan Fai yang. Apakah telah terjadi sesuatu pada Wan Fai yang? Melihat sikap Pek Ciok Tojin, Kou Bok tahu bahwa ini bukan berita yang bagus dan dia tetap merasa curiga. Dengan ilmu silat Wan Fai yang, siapa yang tidak bisa dihadapi? Kou Bok sepertinya tetap tidak tahu, dia membiarkan Pek Ciok Tojin menceritakan kabar yang telah dia dengar dengan jelas, mendengar bahwa Wan Fai yang telah dikalahkan Beng Tu, dia mulai bereaksi. Selesai bercerita, Pek Ciok Tojin menarik nafas dan berkata, Te Chu datang saat Su Siokong sedang beristirahat, Kou Bok segera memotong, semua sudah terjadi, tahu sekarang atau nanti sama saja katanya Beng Tu dengan orang-orangnya sedang menuju Butong San, hutang lama memang sudah waktunya diperhitungkan. Maksud Su Siokong, kita akan menunggu kedatangan mereka ke Butong San kalau kita mujur ini bukan bencana, kalau bencana kita tidak akan sanggup menghindar lagi Pek Ciok Tojin mengangguk, orang yang bernama Beng Tu sudah mengatakan akan membuat perhitungan dengan Butong Pai, bila kita menghindar terus, mungkin nanti sulit untuk berdiri di dunia persilatan.